apa, kayak semua kan bener ya kuahnya sama sambalnya bisa oke, assalamualaikum bang waalaikumsalam bang, jualan bubur ayam bubur ayam namanya mas awang betul mas awang, jualan disini udah berapa lama nih? kalau jualan mah, ini punya orang tua ya nerusin punya orang tua kalau saya sendiri mah, udah 20 tahun disini wah, betul legend ya iya, gitu deh dijualannya bisa seperti ini gimana nih? beda banget dari yang lain, dari putang kubur yang lain? kalau gerobaknya ya, mengikuti jaman ya kalau mama untuk masakan sih, tetap resep bapak gitu loh resepnya dari orang tua nih? dari orang tua berarti ini bubur ada legend banget ya legend, kalau yang udah tau pokoknya yang kecilnya di cililitan, pasti tau dia sekitaran condet pasti tau dulu bapaknya namanya siapa? Pak Misja Pak Misja sekarang masih ada almarhum? udah almarhum udah lama? udah lama, 2009 ya oh gitu jadi dari dulu disini? disini? gak keliling dulu bapaknya? gak, gak pernah udah disini aja dari kelurahan lama kelurahan cililitan masih disini terus pindah ya tetap aja disini udah gak kemana-mana gitu keren banget ini konsepnya seperti ini kekinian banget ya buburnya pakai ada running tag running tag ya keren banget, menarik banget nih keren idenya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? kalau buka mah habis sholat ashar ya sholat ashar dulu di rumah baru udah berangkat kalau tutupnya ya biasanya sih yang udah-udah jam 8 jam 9 paling lama jam 10 mentok itu udah capek banget jam 10 tuh udah wah bantungnya istirahat berapa jam doang ya? itu dia alhamdulillah ya lumayan mantep banget ini ya paling rame ya yang di masa pandemi ini deh bisa ngabisin berapa porsi bang? waduh kalau porsian kita gak pernah ngitungin porsian ya bang ya jadi ngitungnya gimana nih? ngitungnya tuh jadi per dangdang per dangdang? habis berapa dangdang? maksudnya per dangdang tuh penuh apangganya gitu loh kalau yang udah-udah kah hampir 55 liter airnya bukan ngitung bubur beras ya bukan ya oh gitu gitu ngitung air kita kan masakan pakai air tuh ya nah yaitu ngitungnya disitu belum pandemi sih bisa nyampe penuh penuh itu penuh lancar ya? alhamdulillah selama pandemi habis lebaran ini kurang ya kemarin kayak macam PSBB saya alhamdulillah jujur aja alhamdulillah masih PSBB lumayan lumayan ya? gitu iya ada online nya ya? ada, ada empat ada empat apa aja tuh sebutin? ada Traveloca ada di Gojek ada di Grab nah yang paling favorit yang paling banyak pesanannya di Shopee Food Shopee Food emang tuh? betul emang rame banget ya? ya berarti ini online itu sangat membantu banget ya? lumayan buat timpenan? tau-tau ada duit di ATM aja ya masuk ATM ya? iya nah ini ada sate-sateannya nih bisa bawa beberapa tusuk tate nih? saya nggak pernah ngitung juga mas malas ngitungnya gitu loh karena udah sambil bosen banget tapi bikin senan bikinan sendiri ini asli bikinan sendiri nggak ada nggak ada pewarna nggak ada pokoknya awet nggak bakalan awet maksudnya dalam artian kalau mau buat besok itu pasti basif oh gitu itu itu ini macet-macetnya ada apa aja nih? ada sate-hati yuh nah yang favorit di sini sate kulit ayam oh ada sate kulit ayam ya itu dia hampir 2-3 kg sehari wow nah itu jadi bumburnya di sini agak ini ya nggak kental ya? sedang sedang ya? karena ini baru matang jadi begini nih baru banget matang baru banget matang baru banget buka nih udah kayak masih jadi kayak masih air kan masih tapi lama-lama kental ya? pasti kental pasti kental ya? pasti kental wah ini tuh lagi kuahnya ini kuahnya kuah nggak bakalan ada di mana-mana wah jadi ini tanpa santan wah di sana-sana kan pakai santan ada yang kuahnya kuning ya? kalau di sini beda kalau di sini beda apaan sih? itu bumbunya bang bumbunya ya? wah bumbu ciri yang beda dari yang lain ya? pokoknya beda ini baru produknya 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 belanjanya adanya nggak ada di keramat jati adanya di jati negara wah dari sejauh amat dari sini kalau belanja sekalian 10 bal 15 bal mantap makanya beda ratanya baru dah seledri ya pakai semua nih bang? pakai semua pakai semua kacang gedele original nggak pakai beli-beli di pasar mantap ya ada kan yang di pasar tuh yang putih yang di agak putih ya wakanya gede rasanya itu jadi kasih ayam kasih ayam kasih ayam kasih bawang goreng bawang goreng bawang goreng juga beli ya masak sendiri goreng sendiri nih nah gitu baru dah pakai capin nah pedes ya pedes pakai lada ya bang ya oh pakai lada juga boleh 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 siap ini lada original juga ini sambelnya mantap original nih mau beras sendok pedes banget gak? mantap pokoknya 2 sendok aja dulu nih 2 sendok lihat dulu narik gak gak? pedes banget teruk ini ampla ini hati jantung ada usus telur puyuh ada kulit nah itu yang ditarik untuk kulit ayam ini tuh ya mas awang kasih motivasi nih buat orang luar sana mungkin yang lagi jualan juga kayak mas awang biar gak patah semangat harus bagaimana nih untuk menghadapinya nih di masa pandemi kayak gini pokoknya jangan kendor deh tetep semangat biar dikit jalanin aja gitu loh jangan lihat ke atas lihat ke bawah ya di luaran sana masih banyak orang yang sengsara dari kita udah syukurin dinikmatin udah dijalanin udah ngapain lagi sih ya Allah ya Rabbi punya rumah tinggi-tinggi gedong tingkat segala macam juga gak dibawa mati udah itu aja itu aja ya? itu aja motivasinya sih buat semangat aja semangat lah oh gitu oke harapan kedepannya gimana nih? harapan kedepannya apa ya? semoga harga-harga pada turun ya belanjaan-belanjaan biarpada ekonomi kaki lima naik jangan sampai gak kayak sekarang ini ayam roket minyak goreng tau sendiri harganya gak kira-kira itu dia mau dihilangin katanya gitu ya udah itu aja sih ekonomi di pasar tuh biar terjangkau lah orang-orang tuh biar bisa makan gitu lah bisa masak di rumah kan gitu yang jajan-jajan kalau kita mah termasuk jajanan terjangkau namanya bubur mah itu oh ya ini harganya mulai deh nah harganya untuk sate sendiri itu kalau dibeli langsung satu tusuknya Rp2.000 kalau di online ada yang Rp3.000 ada yang Rp2.500 kalau bubur makan di sini masih terjangkau Rp9.000 kalau dibungkus beda karena porsinya kan namanya kita pakai tempat gitu pasti otomatis nambah nambahin sendok gitu dibedain Rp1.000 jadi Rp10.000 yang dibungkus kalau dibungkus wow ini guys enakan makan di sini sih sebenernya sebenernya sih enakan makan di sini kurang nambah sambal segala macam kan bisa nambah bisa nambah gak bakalan kena cas gak mantep banget udah pokoknya kekeluargaan banget dah hamilnya itu om setnya berapa nih alhamdulillah sih masih di atas 1 jutaan 1 jutaan di atas 1 jutaan antara 12-13 itu kotor ya ngomong kotor ya belum jajan tuh ya belum dipotong jajan kalau habis semua nih jualan 3 baskom sate 1 dangdang bubur ya antara 1,3 kalau boleh tahu nih apa tuh udah bisa menghasilkan apa nih dari usaha ini nih sedikit aja deh ya antara gak percaya lagi seombong lagi gak apa-apa ya Alhamdulillah udah daftar haji Alhamdulillah tahun 2018 kemarin berdoa sama istri kalau mungkin kalau gak ada pandemi sudah berangkat umroh kali ya cuma karena kealang pandemi jadi ya agak goyang jualannya gitu semua juga ngalamin merasakan gitu tapi ya udah itu doang sih 2018 Alhamdulillah udah bisa datar haji tinggal nunggu aja itu aja wow itu kalau untuk di rumah ya biasa aja lah kita biasa lah ini guys bubur ayam Mas Awang keren banget mantep banget ini buburnya ini juga ada sate-sateannya lengkap banget katanya yang lepaporti ada kulit ayam guys kita cobain aja langsung guys Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi nih buat pencinta bubur ayam mana yang tim diaduk dan tidak diaduk nih guys gue kadang-kadang diaduk kadang-kadang enggak guys kita langsung cobain aja nih ya katanya sambalnya pedes banget sebelum dikasih sambal gue mau cobain nih yang tadi katanya dikasih bumbu yang beda banget dari bubur ayam lainnya nih guys kita cobain Bismillahirrahmanirrahim ini rasa kaldunya udah gurih banget ya enak banget lagi Bismillahirrahmanirrahim hmm hmm wow sambalnya lumayan pedes enak banget ini katanya yang paling laris nih sate kulit ayam gue cobain gini mantep hmm enak juga ya hmm ini ya khusus ayam hmm wih wih mari makan makan enak hmm ate telurku yuk wah bikin ngiler guys hmm 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 Wah enak banget ini guys Lagi guys enak banget nih Tuh Ya terima kasih ya Asli ini buburnya bener-bener enak banget Lagi ya Kalau mau order lewat online Klik aja di mana aja Di Shopee, Travelova, Gojek, GoPoon Apa di Grab Klik aja bubur ayam mas awang Keramatjati Karena ini lokasinya termasuknya Di wilayah Keramatjati kelurahnya Tapi kebanyakan orang taunya di Cililitan Makanya saya namain bubur ayam Cililitan sore Kenapa sore? Karena saya jualannya sore Ya makanya itu di Neon Itu dia Kalau Obama jam 4 belum dateng Berarti saya pulang kampung Ya maklum Banyak keluarga disana semua kan Udah gak ada yang mau disini Tidak bisa ditentukan libur yang aman gitu ya Betul sekali Kecuali yang punya nomor paling WA mas Bukanya kapan gitu Nah itu guys kalau kalian penasar juga Dan karena dia juga gak ketahuan Pulang kampungnya kapan Ya ada nomor teleponnya Betul so Kali aja bisa di WA aja tanya-tanya dulu Iya Kira-kira buka apa enggak bisa mampir kesini Sekali lagi nih mas awang Iya Semoga nanti bisa pada mampir kesini ya Amin 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 Jangan lupa subscribe ya Like share komen ya Iya makasih Tuh channel saya Adin H ya Ayo Sekali lagi terima kasih banyak Semoga nanti makin berkah Amin amin Makin dikenal lagi ya Amin amin Makin tambah sukses Dan semoga Yang mau pergi haji Mudah-mudahan Cepat Amin ya Allah Amin amin Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax